Masuk di perkembangan kedua di matahulat keuangan sariah dengan topik bahasan pengertian dan perkembangan lembaga keuangan sariah Untuk materi, modul, dan port point sudah saya share di web post learning Silahkan teman-teman masih selalu bisa aduk dan pelajari Kemudian untuk tugas dan perbagian kelompok Sudah saya upload juga di web post learning Dengan deadline pengumpulan di akhir minggu 6 Silahkan dilihat andalnya Takal tersebut adalah mengikuti kalender akademik Khususnya untuk kalender post learning yang teman-teman bisa download di web post learning di bagian bawah Untuk tugas dan perbagian kelompok saya highlight sedikit Tugasnya diselesaikan secara berkelompok Yaitu membuat paper dan bahan presentasi Jadi ada dua file yang masih selalu upload Yang pertama adalah pangkalah dalam format work Atau .docx Dan juga presentasi dalam format tpt Jadi nanti walaupun filenya sama Ya dalam satu kelompok Satu kelompok sedikit dari dua orang Dua siswa Walaupun sama tetap uploadnya adalah secara individu Walaupun filenya sama Jadi menu tugas besar satu di web post learning Jadi di bawah rps dan silabi Ya sudah upload untuk tugas Detailnya nanti bisa Teman-teman download dan baca Ya pada intinya diminta untuk membuat Nah makalah ya paling gak isinya Pokoknya ada 15 alaman gitu ya Khusus untuk isi ya Ketentuan lainnya detailnya Silahkan mengikuti panduan atau petunjuk yang ada Termasuk pembagian kelompok dan temanya juga sudah Saya tentukan ya karena ini kelasnya sedikit ada 10 orang Saya bagi menjadi 5 kelompok Di mana setiap kelompok ada dua anggota ya Topiknya untuk kelompok satu Dari macam-macam akad pembiayaan di Bank Syariah Kemudian kelompok dua jenis pembiayaan di Bank Syariah Mulai dari pembiayaan investasi, pembiayaan modal kerja, pembiayaan trade finance dan juga pembiayaan sindikasi Kelompok tiga Topiknya tantangan dan pembijakan kekembangan syariah Kelompok empat Kanajemen resiko baga syariah dan jenis-jenisnya Kelompok lima simulasi dan contoh perhitungan Aksuran akad pembiayaan murah bahan atau jual beli Yang kedua simulasi dan contoh perhitungan untuk Pembiayaan berbasis bagi hasil Bagi hasil akad pendanaan yang mudah roba Ada yang mengisenya ada yang ingin tanyakan Ada ya Ini tugasnya, silahkan nanti detailnya download di bagian tugas 1 Untuk tugas 1 ada yang ingin tanyakan Belum lanjut, masuk materi Belum ya, oke kita lanjut dulu ya Lanjut, pindah lagi ke Pantai PPP Masuk kepada definisi lembaga keuangan syariah Definisi lembaga keuangan syariah Ini menurut Dewan Syariah Nasional MUI Majelis Ulama Indonesia tahun 2003 Mendefinisikan lembaga keuangan syariah Yaitu adalah seluruh badan yang aktivitasnya ada di bidang keuangan Di antaranya menghipun Serta menyalurkan dana kepada para warga atau masyarakat Terlebih untuk melakukan pembiayaan terkait investasi Perseroan dengan prinsip syariah Kemudian LKS atau lembaga keuangan syariah ini Dia ada dua poin atau dua definisi utama Yang perlu menjadi perhatian atau perlu kita garis bawahi Yang pertama LKS mengeluarkan produk keuangan syariah Dan yang kedua mendapat izin operasional sebagai lembaga keuangan syariah Definisi ini menegaskan bahwa LKS harus memenuhi dua unsur Yang pertama unsurnya adalah kesesuaian dengan prinsip syariah itu sendiri Dan unsur yang kedua harus memiliki legalitas Untuk beroperasional sebagaimana lembaga keuangan lainnya Kemudian untuk kesesuaian dengan prinsip syariah tadi Poin pertama ini secara sentralisasi diatur oleh DSN DSN itu adalah Dewan Syariah Nasional di bawah naungannya Majelis Ulama Indonesia Kemudian manifestasinya adalah dalam berbagai bentuk fatwa yang dikeluarkan oleh DSN MUI Kemudian unsur kedua legalitas operasionalnya Ini sebagai lembaga keuangan diatur oleh berbagai instansi yang memiliki kewenangan Jadi sebagaimana bank konvensional, sebagaimana lembaga keuangan lainnya Yang juga memiliki legalitas secara operasional Sama ya, bank syariah atau secara lebih luas lembaga keuangan syariah Juga harus punya legalitas operasi dalam menjalankan bisnisnya Biasanya yang mengatur adalah Bank Indonesia dan juga Otoritas Jasa Keuangan Kemudian untuk fungsi pengawasan perbankan Sejak tahun 2013 dipindahkan dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan Oke lanjut Lembaga keuangan itu sendiri dibagi menjadi dua Ada yang namanya lembaga keuangan bank dan juga lembaga keuangan non-bank Nah lembaga keuangan bank menyediakan berbagai layanan perbankan Yang mungkin sudah kita pelajari sejak SD bahkan ya Atau SMP ya dimana fungsi perbankan utamanya adalah sebagai intermediary Atau lembaga perantara ya Antara menginpun dana dari surplus unit atau orang-orang yang likuiditasnya berlebih Menyalurkan kepada defisit unit atau orang-orang atau unit-unit yang memiliki defisit likuiditas Atau membutuhkan likuiditas atau mudahnya menyalurkan dana ya dari orang-orang yang Atau institusi yang uangnya berlebih kepada yang membutuhkan Itu fungsi utamanya perbankan Walaupun teori ini berkembang sekarang ya Kalau kita baca jurnal-jurnal kontemporer atau penelitian-penelitian di seputar perbankan ya Banyak yang mulai menyanggah teori tersebut ya Jadi kita selama ini di textbook lembaga keuangan adalah sebagai Khususnya lembaga keuangan bank sebagai lembaga intermediary Ya banyak juga yang mengatakan bahwasannya lembaga keuangan bank Sebenarnya bukan lembaga intermediary atau perantara Tapi dia sebagai mesin ya untuk menginjek likuiditas ke perekonomian Atau gampangnya ya fungsi perbankan itu untuk nyetak duit Sebenarnya gitu secara digit-digit komputer gitu ya Bukan sebagai intermediary karena di pihak logika sederhananya Di pihak yang nabung kita nabung di bank gitu ya Kita nabung di bank kita punya tabungan Kemudian bank tersebut katanya menyalurkan ya sebagai intermediary Kepada unit-unit yang membutuhkan gitu ya Tapi di saat yang bersamaan Si ya kita yang punya tabungan dengan mereka yang meminjam Itu sama-sama bisa menarik uangnya di waktu yang bersamaan ya Artinya ada digit angka baru, digit komputer baru Yang mana sebenarnya jumlah uang yang beredar di market Atau di perekonomian itu bertambah Nah maka teori yang demikian membantah adanya teori bank sebagai lembaga intermediary ya Tapi sebagai mesin pencetak likuiditas Makanya peran bank sangat sentral dalam perekonomian di era-era sekarang Kemudian ada lembaga keuangan non-bank ya Sifatnya dia lembaga keuangan juga tapi selain perbankan Atau gampangnya ada leasing, ada asuransi, ada modal ventura, ada pensiun Musa efek, pegadaian, dan juga resa dana Definisi dan sejarah bank Istilah bank dari bahasa Itali itu bangko Istilah ini terkenal Dimana artinya bangko itu Padulu kaitannya dengan bangko ya Karena meletakkan kantong uang mereka di sebuah bangko Atau bangko tempat menyimpan uang Kemudian ketika diadopsi dalam bahasa Arab Mereka keuangan asal kata digunakan adalah Mas Rof Kemudian bang pertama kali didirikan tahun 1690 Dengan bentuk atau legalitas Dia adalah firma Pada saat kerajaan Inggris Dia butuh pembangunan, dia butuh armada Pembangunan armada lautnya Untuk bersaing dengan armada laut Perancis ya Karena untuk bersaing secara militer Nah Inggris tidak punya kemampuan pendanaan Kemampuan secara finansial, secara ekonomi Maka dengan gagasan William Peterson Dan juga kemudian oleh Saya harus mengganggu dengan membuat lembaga intermediary tadi Yaitu dengan membuat satu bank Nah hanya dalam waktu 12 hari Panding ataupun dana untuk Ya pembangunan armada tadi Armada laut tadi terpenuhi gitu ya Karena bank tadi atau lembaga tadi Bisa mengumpulkan dana-dana yang idle Yang ada di masyarakat sekitar Masuk ke definisi bank syariah Lebih spesifik Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya Berdasarkan prinsip syariah Prinsip syariah Ya ada landasan hukumnya Ada empat ya Kalau kalian masih ingat di materi pertama Yang mungkin nanti di materi-materi berikutnya Masih akan ada ya Yang bahasa lebih detail Mengenai hukum dasar bank syariah tersebut Kemudian juga diadopsi dari undang-undang nomor 21 tahun 2008 Undang-undang yang cukup masyur Cukup kenal di topik bahasan bank syariah Mendefinisikan sebagai segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah Dan unit usaha syariah Unit usaha syariah adalah semacam divisi Atau unit usaha yang dia masih menginduk di atas nama bank konvensionalnya Hanya ada unit usaha atau divisi dari sendiri Yang menjual ataupun men-define produk-produk yang berbasis syariah Baik mencakup kelembagaan kerjakan usaha Kita cari dan proses dalam perkenalkan kerjakan usaha Oke prinsip syariah Ini penjelasan lebih detailnya Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam yang digunakan Walaupun secara bahasa syariah adalah aturan Hal ini konteksnya menggunakan hukum Islam Dan juga nanti ada hukum-hukum positif Baik dari BI, OJK atau penerbagaan yang berkaitan dengan perbankan syariah Disi hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan patwa yang digunakan oleh lembaga Yang memiliki penangan dalam penetapan patwa di bidang syariah Dan ketentuan syariah lainnya secara umum Dalam hal ini patwa yang secara resmi dijadikan sebagai penerbagaan adalah Patwa yang digunakan oleh PSN Budi Perbankan sama perbankan syariah di luar negeri Malaysia juga dia punya dewan syariah nasional Jadi juga dengan Oke prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam tadi ya Di bidang yaitu Perbankan syariah yang terjuang Perbankan syariah nasional MUI Ini diwujud dari Perbankan syariah Perbankan syariah ini secara Berangka pemikirannya ini sudah ada Sejak dulu ya transaksi-transaksi Pasar dahulu Atau Bukan disetilahkan disini Ya bikin Belum Stretch gitu Mulai benar-benar dari Dari nol atau dari dulu gitu ya Mereka sudah Sudah di Jadi ini bukan sebuah konsep yang Wujud-wujud Ada Atau Konsep yang Yang mudah diterapkan gitu Kemulanya sudah Sejak Kartek ini Saya bagi mulai di Kelapa masa Ya ini adalah Kartek pada masa Rasulullah S.A.W. Atau pada masanya Nabi Muhammad S.A.W. Dimana Ya pada saat itu Nabi Muhammad S.A.W. Ya beliau Menerima titipan hasil Ya bagaimana Perbankan juga Menerima Tabungan deposit Kemudian juga Ada kalanya mengejamkan Uang Untuk keperluan konsumsi kah Ya atau Perfungsi ya berbagi hasil Perjual beli Atau mengejamkan uang Dalam hal ini konteksnya Untuk keperluan bisnis Dan juga Beliau juga melakukan Pengiriman uang Dimana Julukannya Beliau S.A.W. Adalah Al-Amin Orang yang dapat dipercaya Ya maka Pada saat itu Beliau memperoleh kepercayaan Untuk menerima simpanan Harita berduduk Pekah Ya sebelum akhirnya Hijrah Kemadina Pada saat hijrah Rasul S.A.W. Minta Al-Amin 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 Sebagaimana fungsi-fungsi utama Perbankan modern Menerima deposit Menyalurkan dana Dan menyalurkan transfer dana Tidak terpisahkan dari Kehidupan Kemudian prakteknya Berkembang ya pada Masa sahabat Malstonnya Ini ya fungsi perbankan Pada masa sahabat Juga sama Dimana sahabat Terpisah-pisah Ada Jubeh Ibn Al-Awam Ya beliau Menerima titipan Uang dalam bentuk pinjaman Kemudian ada Ibn Abbas Ibn Al-Amin Melakukan pengiriman Uang ke Kufah Dan juga Umar bin Ibn Khotok Ibn Al-Amin Menggunakan cek Untuk pembayar Punjangan Menurut Muslim Ya hanya Perbedaannya Masing-masing fungsi Dijalankan oleh Satu orang sahabat Jadi terpisah ya Yang satu Menerima titipan uang Satu menerima Uang Satu menerima Cek untuk Pembayar Punjangan Kemudian ketiga Fungsi perbankan Berlakukan oleh Satu individu Secara bersamaan Pada Masa pemerintahan Dinasti Abbasiyah Individu yang melakukan Tiga fungsi perbankan Dikenal dengan istilah Jihbis Jadi Jihbis sendiri Ini dikenal Sejak zaman Muawiyah Yang sebenarnya juga Diadopsi Asal katanya Dari Zaman Kerajaan Persia Dari kata Kahbat Atau Kihbis Pada masa Pemerintahan Susanit Atau pada masa Kerajaan Persia Istilah ini Digunakan Sebenarnya Untuk Orang yang Ditugaskan Dalam Mengumpulkan Pajak tanah Kemudian Jihbis ini Juga diadopsi Dari itu Sehingga Orang yang melakukan Tiga fungsi perbankan Disebut dengan Jihbis Kurang lebih Gambaran seperti ini Ada kesamaan Antara Jihbis Dengan Perbankan Di mana sama-sama Terima deposit Menyalurkan Pembiayaan Dan juga Men-transfer Duang Sama bank Juga Demikian Hanya ada Satu perbedaan Yang berdasar Di mana Jihbis ini Dimanage oleh Satu individual Yang mana Perbankan Kita tahu Dimanage oleh Institusi Atau Dibuat Persistematikanya Bersara Jadi sistematis Perbedaan Sehingga Dapat Kita rangkum Bahwasannya Evolusi Aktivitas Perbankan Khususnya Dalam Macamata Perbankan Sariah Dimulai Sejak Praktek-raktek Individu Yang terpisah Tadi Yang sudah Ada kegiatan Dengan Menyalurkan Pembiayaan Dengan Berangkat Yang kemudian Menerima Titipan Harta Dan juga Dengan Pengiriman Uang Kemudian Perkembang Di era Jibis Seorang Melakukan Ketiga Fungsi Perbankan Tadi Yang Mulai Dilembagakan Menjadi Sebuah Bank Sebuah Institusi Yang melakukan Ketiga Fungsi Perbankan Sedara Kalikus Oke Ini ada Highlight Sekilas Mengenai Sejarah Perbankan Sariah Dunia Bank Sariah Pertama Di Dunia Namanya New Gomer Local Saving Bank Ini dari Besir Tahun 1963 Dimana Waktu itu Diakusisi Oleh National Bank Of Egypt Atau Bank Sentralnya Mesir Pada tahun 1967 Kemudian Pada tahun 1971 Konsep Penyir bunga Atau Bunga Atau Bank Perbankan Tanpa Bunga Ini Kembali Dibaktikan Dibaktikan Dengan Menirikan Nasir Sosial Bank Kalau Sederhananya Bisa dibilang Semacam Bank Bunga Mesir Ambil Mek Sera Sama Dengan Mid Gamer Tadi Oke Kemudian Bank Islam Pertama Yang Sifatnya Swasta Adalah Dubai Islamic Bank Yang Didirikan Tahun 1975 Oleh Sekelompok Usahawan Muslim Dari Berbagai Dunia Kalau Teman Tau Mungkin Penin Ada Mayoritasnya Adalah Dubai Islamic Bank Makanya Nama Bank Sariah Nya Nama Sariah BDBS Dubai Bank Sariah Dubai Islamic Bank Dibaktikan Tahun 1975 Oleh Usahawan Muslim Negara Kemudian Mulai Maret Tahun Tujuh Bulan Usaha Menyebabkan Bank Sariah Mulai Banyak Banyakan Negara Tahun 75 Salah Satunya IDB Yang Mungkin Sekarang Cukup Familiar Seperti ICB Atau ISDB Islamic Development Bank Yang Beranggotakan Atau Penyirinya Kurang lebih Ada 22 Negara Yang Bank Ini Semacam Bank Multilateral Karena Ditirikan Dengan Tujuan Untuk Membantu Pembangunan Negara Negara Anggotanya Mereka Membantu Juga Mendirikan Bank Syariah Negaranya Masing-masing Dan Juga Memainkan Peran Penting Dalam Penelitian Ilmi Ekonomi Banyak Menyelenggarakan Forum-forum Conference Workshop Diskusi Seperti Isu-isu Atau Pema Ekonomi Atau Peran Sariah Inilah Anggotanya Sudah 56 Negara Anggota Yang Kalau Di Indonesia Teman-teman Mungkin Yang Di Pemerintahan Banyak Tau Banyak Dibai Oleh Tau Bekerjasama Dengan SDB Khusus Yang Baru Bingung Marek Di Kesehatan Sama Dengan Tau Tau 77 Ada Berdiri Tau Sariah Dengan Nama Pesan Pesan Dan Dan Juga Kewit 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 Membuat Terang Perbedaannya Bank Sariah Di Kewit 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 Mereka Di Banking Hall Yang Dipajang Adalah Barang-barang Yang Memang Siap Jual Ini Cukup Jelas Membedakan Antara Bank Konfesional Dengan Bank Sariah Karena Mereka Tidak Jual Buka Tapi Yang Dijual Adalah Bagi Hasil Jadi Memang Dagang Memang Barang Jadi Dilihatkan Memang Barang Di Stok Disiapkan Ini Adalah Salah Satu Yang Membuat Orang Awam Jelas Perbedaan Membedakan Antara Yang Kewit Dan Kewit Dan Makan Sudah Masuk Ke Dengan Dari Lomba Lomba Menjadi Usat Tualan Islam Bidia Untuk Buka Jalan Menirikan Bank Sariah Atau Islamic Window Menjadi Kepanjang Tangannya Bank Sariah Kalau Di Indonesia Seperti Usaha Sariah Minimal Walaupun Bank Konfesional Tapi Ada Produk Sariah Nah Bahkan Usat Studi Sariah Yang Cukup Terkenal Adanya Bukan Di Mesir Bukan Malaysia Lebih Banyak Universitas Pernama Yang Kaitannya Dengan Keuangan Sariah Di Sana Tapi Yang Cukup Federal Justru Di Inggris Ada Durham University Yang Menjadi Pusat Studi Untuk Keuangan Sariah Dunia Jadi Banyak Banyak Ahli Ahli Pernama Sariah Yang 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 Di Sana Masuk Ke Sejarah Pernama Sariah Di Indonesia Ringkasnya Dimulai Tahun 1990 MUI Dan Kedikiawan Pada Satipu Ijmi Ikatan Kedikiawan Muslim Indonesia Mengadakan Workshop Membahas Musawarah Sehingga Pada Hasilnya Adalah Sepakat Menggagas Pendirian Dari Bangsariah Pertama Di Indonesia Yang Secara Pendirian Pada Tahun 1991 Yang Resmi Beroperasinya 1B Kemudian Perkembangan Bangsariah Di Indonesia Cukup Penonjol Lainnya Di era Contemporer Atau Pada Tahun 2021 Yang Kita Mungkin Masih Pres Dengan Kita Adalah Merjernya Bank BUMN Sariah Yaitu BSM BNI Sariah Dan BNI Sariah Berabung Menjadi Satu Entitas Yang Namanya Bank Syariah Indonesia Yang Mayoritas Pemilikan Sahamnya Adalah Di Bank BUMN Di Bank Mandiri Pilih Saham BNI Punya Saham BNI Konfesional Punya Saham Disitu Dan Juga Ada Sedikit Saham Pemilikan Karena BUMN BSI Ini Sudah Punya Cabang Yang Cukup Banyak Digital BSI Juga Cukup Baik Kapasitas Permodalannya Dengan Penggabungan Ini Semakin Menjadi Raksasa Yang Mungkin Pesaing Nomor Duanya Sedikit Jauh Bertinggal Maka Untuk Pemerintah Melihat Hal Ini Sehingga Menilai BSI Perlu Ada Pesaing Perlu Ada Bank Yang 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 Lengkapi Sehingga Tidak Menjadi Olicopolistik Atau Bahkan Monopolistik Sehingga Ada Wacana Untuk Menjaga Antara Bang Amalas Dan BTN Sariah Karena BTN Sariah Sudah Di atas 50T Sehingga Kena Undang-undang Kalau Di atas 50T Atau 50% Asetnya Sudah Produk-produk Sariah Maka Ada Atau Harus Spin-off Misalkan Diri Konvensional Oke Keberadaan BSI Ini juga Dari Cerminan Wajah Kupakan Sariah Di Indonesia Yang Komper Dan Memberikan Sampaikan Pagi Setelah Alam Mengenal Suku Agama Dan Saya Bercerita Waktu Saya Banyaknya Mencinci Mencinci Mesuka Dengan Produk-produk Sariah Jadi Memang Secara Praktik Kita Sudah Banyak Menemukan Bahwa Secara Praktik Tidak Hanya Untuk Semua Kalangan Karena Tidak Hanya Secara Emosional Tapi Secara Rasional Ini Juga Mengikat Nasabah Untuk Bisa Melakukan Keputusan Pembelian Di Produk-produk Dan Sekilas Mengenai Perkembangan Regulasi Di Indonesia Undang-Undang Tahun 1992 Undang-Undang Kebangkan Dan Kemudian Tahun 98 Undang-Undang Kebangkan Tahun 99 Undang BI Kemudian Tahun 2002 Ada Blueprint Kebanggaan Tidak Sariah Tahun 2003 Ada Kampuan Pengaturan Agam Dari FUD Kemudian 2005 Rancangan Undang-Undang Sariah Dan 2008 Rancangan Undang-Undang Sariah Kemudian Kemudian Tidak Tidak menarik ya, ada fenomena higher for longer jadi kaitannya dengan suku bunga ya, suku bunga baik The Pet, Bank Sentralnya Amerika yang ini juga diturunkan dalam kebijakan BI, Bank Indonesia gitu ya kalau kita lihat suku bunga saat ini itu trennya cukup cukup stabil dalam artian gak turun-turun gitu ya, atau bahkan di naik gitu, bahkan naik sedikit-sedikit karena dijaga ada fenomena higher for longer, jadi suku bunga dijaga tinggi, ya sampai jangka waktu yang lebih tentukan, jadi ada fenomena lain yaitu cash is the king jadi trennya orang-orang di era pandemi dan setelahnya mereka lebih percaya kepada uang cash, kepada real asset nah, hal ini tentunya mengkhawatirkan di sisi lain bahwa likiditas global akan turun atau jumlah uang yang beredar itu bisa turun kalau semua orang pegangnya uang cash gitu ya, dan juga tingkat suku bunga yang tinggi, otomatis demand atas credit juga akan wait and see ya, atau akan cenderung berkurang, sehingga jumlah uang yang beredar juga cenderung berkurang ini khawatir adanya likiditas sosial global juga ikut turun artinya jumlah uang takutnya akan berkurang nih dengan adanya kondisi ini ini di respon oleh negara-negara Oki dengan melanjutkan kebujakan kemudian secara umum kinerja ekonomi dan keuangan harian secara umum ini di kemudian dari sisi penyaluran pembiayaan jadi kalau pembiayaan itu di istilah tarina kalau di istilah konfengnya itu penyaluran kredit lah penyaluran kredit dari industri jasa luang tarina ini tumbuh, itu kuat dimana perakhir tahun 2023 yang tumbuh mencapai 15,8% dibandingkan dengan total kredit dan pertumbuhan kredit bank secara nasional itu tumbuhnya hanya sebesar 10,6% jadi pertumbuhan di pembiayaan industri jasa keuangan tarina ini lebih tinggi dibandingkan rata-rata industri keuangan lainnya oleh non-tari kita lihat pertumbuhan yang tinggi tadi mayoritas disini masih oleh sektor-sektor yang berkaitan dengan SOI gitu ya atau BUMN dibilang perakutan jasa sosial istri kegiatan air ini masih menjadi sektor utama dalam masyarakat masyarakat mengalukan dana yang menarik pertambangan ya 2023 tumbuh negatif dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tumbuh cukup agresif sehubungan dengan industri tambang dalam hal ini batubara yang kemarin atau pada tahun 2002 harganya lagi sangat-sangat bagus atau sedang teribau mungkin kita kenal sebelumnya di era-era satu dekade belakangan cukup jatuh harganya gitu sekarang mulai bagus lagi dengan panen lagi kita pemilik-pemilik emiten atau saham batubara banyak yang tiba-tiba masuk ke jajaran sebelum bisa karena sedang seksinya industri ini nah tahun 2003 tumbuh negatif karena mungkin tumbuh gasai pansin yang tahun lalu mungkin harganya sudah mulai kembali stabil atau bahkan cenderung turun lagi oke ini tidak hanya tadi keuangan secara komersil industri atau kebiayaan sejarah secara komersil keuangan sosial sejarah juga berperan dalam membangkitkan ekonomi nasional jadi tidak hanya perpangkat syariah tidak hanya lising syariah tapi zakat infak wakaf diswak badan-badan ambil zakat ini juga tumbuh cukup baik kalau kita lihat literasi untuk ekonomi syariah itu sudah memperkenai 28,5% yang terjalan dengan pembuatan tadi masyarakat sudah mulai terliterasi dengan baik atau sudah sedikit-sedikit mulai paham akan ekonomi atau keuangan syariah sehingga berkoneksi positif tidak hanya dengan keuangan syariah secara komersil tapi secara sosial kemudian perjakan untuk keuangan syariah yang komersil tadi dilakukan dengan penguatan regulasi salah satunya dengan undang-undang tahun 2023 tadi kemudian kemudian pengembangan produk keuangan syariah di buat variasinya semakin banyak dan juga pengeluasan transaksi untuk mendukung peningkatan keuangan syariah ini di tingkat nasional BI makanya yang bekerjasama atau disinergi dalam pengambilan kebijakannya banyak yang namanya KNEKS atau komite nasional ekonomi dan keuangan syariah dimana wafres kita juga cukup konsen mengenai ekonomi dan keuangan syariah yang dikatkan peningkatan terimakasih kemudian di tingkat nasional tentunya BI juga punya rol beran untuk kontribusi positif terhadap ekonomi keuangan syariah, dari pekerja sama dengan misalkan bank atau hadir dalam forum-forum keuangan syariah internasional, baik itu forum profitabilitas keuangan syariah atau forum likuiditasnya atau forum-forum yang membahas tentang topik terkini di industri keuangan syariah kemudian dari sisi keuangan sosial syariah kalau keuangan syariah tadi kebiayaan masuk kategori keuangan komersial, baik si sosial di sini di Indonesia pengumpulan keuangan sosial melalui e-commerce cukup tinggi walaupun trendnya 2023 masih dikiturun walaupun demikian, kita lihat pengumpulan lewat sosial crowdfunding jadi hanya sifat e-commerce kepada sosial crowdfunding akhirnya banyak juga masyarakat yang sudah mulai berduni dengan kontrasi dengan jatat cinta dan mereka sehingga dana-dana idle atau dana-dana memang yang wajib untuk dihimpun dan disalurkan kepada defisit unit nah ini bisa serialisasi sesuai dengan harapan ataupun bahkan target fakta menarik lainnya ternyata Indonesia adalah negara nomor satu ya negara paling dermawan ini ada world giving index negara paling dermawan Indonesia mendapatkan nilai indeks 68 jadi susul Ukraina, Ukraina, Liberia, dan Amerika kemudian dari pasal lainnya bahwasannya banyak perusahaan-perusahaan mengeluarkan CSR dana-dana CSR untuk stakeholders kan gitu ya teori jadi pengantar bisnis ataupun di mata kuliah yang lainnya nah ternyata menurut data ternyata caribinya perusahaan CSR-nya perusahaan jauh lebih kecil daripada giving-nya kita giving-nya perorangan itu jauh kontribusinya justru kita sebagai mungkin karyawan ya mungkin sebagai masyarakat sipil gitu ya justru itu yang kontribusinya ya caribinya itu jauh lebih besar lebih berkontribusi tanpa mengecilkan ataupun mengesampingkan kontribusi perusahaan-perusahaan lalu dalam CSR itu salah satu kata yang harus ataupun data yang harus kita juga berkorelasi positif kondisi overview Indonesia di ruangan syariah di Indonesia dengan ya pertumbuhan aset di industri ruangan syariah global yang tahun 2022 ada 4,5 milion dolar nah koreksinya tahun 2027 bisa menyentuh ya 7 atau 7 kurang sedikit triliun dolar atau 3 oke kalau kita ketahui memang komposisi aset industri keuangan syariah secara datanya global pada tahun 2022 masih didokinasi oleh jadi kalau kita ngomong industri keuangan syariah dimana ada bank syariah tadi ada duransi ada isi syariah ada penerbitan cukup atau pasar modal syariah atau lembaga reksadana atau dana pensiun jadi komposisinya atau syariah lebih besar bagaimana kita yang familiar di masyarakat yang paling besar adalah syariah-syariah kalau secara global ini bank syariah ada yang katakan 1,9% yang disusul oleh cukup atau pasar modal syariah yang kita asosiasikan ke pasar modal syariah yang juga disusul oleh misalnya misalnya misalkan keuangan atau institusi keuangan non-bank syariah seperti leasing tadi yang juga terkampung 2% keuangan syariah 20% penguatan regulasi keuangan syariah di berbagai negara ini juga terus dilakukan mulai dari Rusia yang telah menyusun undang-undang keuangan syariah juga memuji pelayakan model keuangan syariah diluncurkan di 4 wilayah yang dimana mayoritas muslim ada disana sebagai rupai elektrojek kemudian di Uganda juga sama RUU-nya sudah ada kemudian di Uzbekistan saat ini sudah ada 3 unit usaha syariah masih mengindu ke konvensionalnya tapi minimal benih-benihnya sudah kelihatan kemudian Al-Jazair sama dengan undang-undang juga kalau Malaysia sudah advance dia nomor 1 ada saja di atas Saudi sudah cukup advance produk-produk keuangan syariahnya kemudian Pakistan lanjut Indonesia ini dengan undang-undang nomor 4 tadi tahun 2023 atau undang-undang sub-Omnibus Law yang fokusnya adalah spin-off produk-produk syariah menjadi bank-umum syariah sendiri dan juga bahkan produk advance ini satu pemajuan atau satu titik terakhir melihatnya bank syariah bisa menawarkan produk investasi yang resikonya ditanggung oleh investor jadi seperti lembaga wakaf jadi kalau adanya kalau skema bankan syariah di negara di Indonesia tapi juga di negara luar skemanya adalah komersial banking tadi yang konser intermediary tadi dengan adanya undang-undang ini dengan adanya produk yang di desain terdepannya ini bisa menjadikan bank syariah sebagai investment banking seperti bank investasi di luar sana di di bidang ataupun BNP paribas atau peribangkan credit twist macam peribangkan investasi jadi benar-benar bid to bid dana yang kalau kita kalau kita sebagai deposan investasi atau naruh uang kita di bank tersebut kemudian akan dipakai kepada perusahaan yang membutuhkan kita sebagai investor tidak bisa narik uang kita sampai dengan kokoknya dikembalikan sama dengan dengan keuntungannya beda dengan sekarang kalau sekarang masih namanya pooling fund nanti kita belajar di chapter berikutnya pooling fund kalau pooling fund itu dana yang terhimpun dari masyarakat itu jadi satu campur bauer kita enggak tahu di duit tambungan kita apakah disalurkan kredit untuk lapas sawit atau untuk KPR seseorang atau dana-nya untuk investasi di instrument treasury kita enggak tahu tapi kalau di konsep investment banking atau kita perempuan pasaria sebagian anjir wang kap itu jelas kita mau taruh uang kita di mana apakah di pertambangan apakah di perlumuran kapas sawit atau di perusahaan pembangkit listrik sehingga jelas kita memang benar-benar berusaha adalah investasi bukan hanya sekedar penampung jadi apa sebetulnya match case flow jadi case flow-nya match antara jangkosan dengan kredit kemudian perubahan listrik uang saria ini seri global yang ditandai dengan marahnya perempitan green sukuk atau sukuk hijau perempitan sukuk dan sukuk itu obligasi ya kalau silahkan perempitan obligasi saya bina yang berbasis proyek-proyek ramah lingkungan ini juga sedang trending di rakyat global oke itu itu materi kita di tatap virtual yang kedua silahkan kalau bila ini tanyakan diskusi ini ada yang ditanyakan tadi tadi yang tadi yang tadi yang Agus Julianto ada ya Agus Julianto ada ada yang kemudian lagi takam kemudian oke enggak ada enggak ada yang banyak silahkan silahkan enggak ada spesifik ya kalau enggak spesifik itu boleh secara global kecenderungannya kecenderungannya kalau tantangan secara global kalau kebijakannya tadi masing-masing negara banyak ya dari Rusia Uganda dan sebagainya kalau kebijakan kalau khawatir terlalu banyak nanti secara global bisa fokus ke Indonesia tapi kalau tantangannya habisnya karakteristiknya enggak beda jauh antara tantangan di Indonesia maupun di global oke yang lain ada lagi enggak ada ya terus yang nanya ya untuk nilai keaktifan karena kita enggak ada forum dan quiz mungkin ada enggak ya dari teman-teman yang punya pengalaman dengan produk di bangsa yang pernah jadi nasabah atau pernah ada pembiayaan atau apapun yang berkaitan silahkan yang ada yang bisa yang bisa sering yang bisa sering oke Ingat yang baik boleh, yang buruk-buruk juga boleh. Terima kasih. Sariah juga sama, pokoknya kita pinjam 500 juta, ada margin yang bersariah ambil 200 juta. Tapi kenapa yang satu tidak diperbolehkan, yang satu diperbolehkan. Karena secara filosofinya yang konvensional yang dipinjamin adalah uang sehingga berpunga, yang sariah dia jual beli, jadi bank harus mengupayakan dulu pengadaan rumahnya, sehingga dia bisa dijual kepada end user. Nah memang kalau secara kasat mata angkanya sama, tapi secara filosofi dan tentunya multi-player efeknya atau dampak secara perekonomian, jadi yang saya panjari kan akan beda ya, kalau jual beli kita menghidupkan industri bahan bakar, kita menghidupkan jasa repedisi, kita menghidupkan industri lain di sektor yang diperlukan, sehingga ada pergerakan ekonomi di situ. Jadi gerak ya, sehingga hanya kita modal terus dapat keuntungan gitu ya, atau menggunakan keuntungan secara yang tertil, secara kotor istilahnya gitu ya. Tapi ada usaha di situ ya bang, ini ya bahasan yang cukup panjang, berat-at-berat seperti itu. Selamat. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Ini maksudnya dari konteks sariahnya gitu ya? Bener-bener sariah belum kan gitu ya? Jadi kalau saya melihat ya mungkin yang berbelasan tahun nanti industri ini, kalau saya membaginya ke dalam tiga jenis pandangan, jadi ada orang yang bilang bang sariah sama aja dekat konvensional gitu kan. Itu ada tahap satu, itu adalah pendapatnya orang-orang awam, atau yang baru tahu atau merasakan produk sariah, ya baru di awal-awal aja baru ikit-ikit di kulitnya gitu kan. Kemudian ada lagi fase dua, fase dua yang bilang bahwa ini persyariat kita alal OB. Nah itu ada di tahapan kedua, karena mungkin dengan literasi yang mereka dapatkan, dengan pengalaman yang mereka dalami, sudah keasaksi dengan jangka waktu yang lebih lama. Saya lihat banyak orang yang demikian ada di jenis orang yang kedua dalam kebanyakan sariah. Nah ada lagi yang ketiga, sama-sama dia juga menilai sama aja gitu. Tapi dengan konteks yang justru keilmuannya lebih tinggi lagi, lebih advance lagi, banyak juga orang yang akhirnya persimpulan sama aja dengan penjabaran-penjabaran yang rigid, yang detail ya, kalau sebetulnya panjang waktu ini agak susah. Karena itu secara regulasi gitu ya. Kita tidak bisa menyalahkan MUI ataupun tadi Dewan Sariah Nasional yang mengeluarkan pohat-pohat, karena pohat-pohatnya ya sudah benar, ya sudah oke, gitu ya. Hanya saja praktek di lapangan, itu kadang yang disampaikan. Banyak yang perlu perbaikan, makanya dalam konteks dari audit, salah satu tujuannya adalah untuk memperbaiki, dan kedepannya audit kan dimana-mana konsep yang lebih ada. Ada temuan untuk diperbaiki ke depannya, dan masuk juga di bangsa ria. Makanya saya selalu menyarankan kepada rekan-rekan yang takut diperbaikan kesaharian daripan kesaharian ini adalah kalau mau transaksi, mau pembiayaan, atau apapun yang sekiranya berat gitu ya, bukan sekedar nabung gitu ya. Karena mau pembiayaan modal berjaya untuk proyeknya, mau ada dukung pendanaan untuk bangun pabriknya gitu ya. Maka syaratnya adalah ganding memang orang-orang yang paham perubangan kesaharian yang baik, itu dari sisi karyawan atau rekan-rekan yang berjaya di situ, atau memang ahli gigi, ataupun ahli muhammallah, yang memang mengerti masalah sinasafis dari sarinah. Jadi, kita tidak hanya mengawal fatwanya saja, tapi prakteknya juga memang harus diperhatikan gitu ya. Kadang ada, harus tanda tangan beberapa akat ya, kadang ada yang, kalau yang pegawainya kan, ya kalau sudah di training, mungkin banyak yang awam ya, banyak yang terlewat gitu ya, hingga yang ditanda tangan terbalik. Nah, bisa sekuensinya A dulu, baru B, nah ini B dulu, baru A. Nah, itu yang menjadi pemasalahan. Tapi secara normatif, sebenarnya tidak ada masalah, baik itu fatwanya, SOP-nya gitu ya, kalau itu dijalankan dengan benar, ya dengan ilmu kita, ya sudah kita pelajari, nah, tentunya ini akan menjadi praktek yang sesuai dengan sari-a termasuk. Tadi kalau mentioned milestone di Indonesia, bahwa sudah mulai mengarah advance juga ke kiri-kiri Malaysia, ya sudah menjadikan bangsa rea sebagai nazir atau seperti pengelola wakaf. Jadi, skemanya enggak hanya sekedar nabung produknya, tapi investasi. Nah, produk ini, kadang-kadang inilah memang benar-benar bangsa rea. Atau kalau kita mau menggandeng orang awam, tadi kayak Kuwait Find House itu yang di Kuwait ya, ataupun di banyak negara, apa, di bangsa rea di Lima Pengaduk, yang dipajang di banking hall-nya, ya mobil, kan, ya mungkin dia punya anak usaha di bidang property, rumahnya dia sudah siap, sehingga memang jual-belinya yang ditonjolkan, sehingga masyarakat awam gak bingung ya, karena ke banking hall sama-sama melihat LL, melihat CS, ini sekali-kali ya bisa melihat mekanik ya, atau ada, apa namanya, ada sales-nya, enggak ada sales pemakannya, tapi sales mobilnya, gitu ya. Nah, ini yang mungkin perlu dikerpankan, gitu, jadi masyarakat awam juga melihatnya, oh ya, di jelas, gitu ya, jual-beli, ini ada barangnya, masyarakat dibikin saja, ada dua masyarakat yang kita membeli, misalnya, gitu ya, itu juga bisa jadi salah satu strategi, walaupun nanti penuh dengan, apa ya, ya, tantangan, eksisi pemodalan, dan sebagainya, itu lain-lain, tapi minimal itu adalah salah satu jahat edukasi yang paling mudah. Ya. Sampai jumpa di video selanjutnya, ya. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton